Sejumlah orang tua siswa selasa siang mendatangi gedung SMP Negeri 1 yang berada di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kedatangan orang tua ini untuk menerima pemberian pinjaman gawai berbentuk tablet yang bisa dipergunakan siswa dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Ada 470 tablet yang rencananya dibagikan pihak sekolah kepada siswa SMP Satu Tambun Selatan ini yang dananya diambil dari dana bantuan operasional sekolah. Mudah-mudahan kami berharap, walaupun dalam masa pembelajaran jarak jauh anak-anak belajar di rumah, tetapi kualitas pembelajaran ini tetap bisa terjaga. Anak-anak bisa tetap mengikuti proses pembelajaran tanpa terkendala dengan kepemilikan tablet ini. Kami berharap begitu. Juga terima kasih karena kuota bantuan dari kementerian ini masih bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh anak-anak dengan menggunakan tablet yang baru ini. Tentu saja bantuan dari sekolah disambut positif para orang tua. Terlebih, mereka menerima tablet tersebut tanpa dipungut biaya spesial pun alias gratis. Sangat senang sekali dan itu karena sangat membantu anak-anak untuk belajar daringnya itu dengan teknologi yang lebih baik, dengan peralatan yang diberikan dari pihak sekolah. Apalagi ini diberikan secara gratis. Diharapkan adanya pinjaman tablet kepada siswa ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk menunjang proses pembelajaran meski tidak bertatap muka karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Dari Bekasi Jawa Barat, Hasimat Nan, RTV.